Intro Shalom saudaraku, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus kembali lagi kita saat ini dalam renungan logos HKBP 5 dalam sapaan firman Tuhan yaitu terambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 6 demikian firman Tuhan Tuhan mematikan dan menghidupkan ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema yang ada Tuhan yang menghidupkan Perikop Alkitab dalam kitab 2 Samuel ini yaitu Puji-pujian Hana Saudaraku yang terkasih dalam kitab ini kisah seorang ibu namanya Hana suaminya Erkana mereka sudah lama tak mendapatkan anak atau Tuhan belum mengaruniakan kepada rumah tangga mereka ibu Hana hari lepas hari tahun lepas tahun tak jenuh-jenuh berdoa saudaraku terus berdoa dan terus berdoa benar saudaraku tepat pada waktu Tuhan Tuhan berikan Tuhan karuniakan bagi keluarga Hana dan Elkana lahirlah seorang anak namanya Samuel yang artinya diminta daripada Tuhan saudaraku yang terkasih lebih luar biasanya lagi Tuhan berikan lagi tiga anak laki-laki dua perempuan buat keluarga Hana dan Elkana saudaraku yang terkasih dalam kehidupan Hana pergumulan Hana menantikan kehadiran anak benar Tuhan pun menjawab doanya diberikannya lah si Samuel itu dengan pengasuhan Imam Eli setelah umur dua tahun Samuel karena juga memang Hana sudah bernajar sudah janji kepada Allah akan dipersembahkan kepada Tuhan lewat asuhan Imam Eli nah saudaraku Imam Hana tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta yaitu Tuhan kita yang maha kuasa yang sanggup menghidupkan dia tetap setia dan taat kepada Tuhan sekalipun sekalipun pergumulannya berat pedih pahit di dalam pergumulannya itu di dalam rumah tangganya itu tapi satu hal yang mau kita lihat dari Berman Tuhan ini tepat waktu Tuhan waktu Tuhan yang paling indah Tuhan karuniakan Samuel di mana dipersiapkan menjadi imam pengganti imam Eli bahkan Samuel inilah yang mengurapi Raja Saul Raja Daud menjadi raja itulah rencana rancangan Allah kepada keluarga Hana dan Elkanah Saudaraku bagi kaum ibu di luar sana yang menghadapi pergumulan baik itu tentang anak kesehatan pekerjaan dan lain-lain percayalah yakin teguhlah Saudaraku pada Tuhan Sang Pencipta yang sanggup menghidupkan itu kita mengadu dan bermohon kepadanya dengan kerendahan hati kita kita tekun berdoa waktu Tuhan bagi kita dikasih pertolongannya Saudaraku yang terkasih kita sebagai umat Tuhan umat percaya kita sebagai ibu lakukanlah tugas kita di rumah kita masing-masing di rumah tangga kita masing-masing karena kita seorang ibu mempersiapkan anak-anak kita ke jalan lebih baik lagi ke jalan Tuhan lewat didikan kita lewat asuhan kita kita sebagai ayah sebagai bapak sebagai oma sebagai opo kita lakukanlah tugas kita dengan pertolongan Tuhan agar kita dilayakkan untuk melakukan tugas kita sebagai ayah sebagai bapak sebagai oma sebagai opo sederaku sederaku yang terkasih di dalam kehidupan kita hari lepas hari selagi masih ada nafas kita tetap diperhadapkan dengan tantangan masalah persoalan yang ada tapi yakinlah segala sesuatunya itu untuk mendewasakan iman kita untuk memproses kita semakin dewasa dan bertumbuh di dalam iman terima kasih Tuhan Yesus memberkati itulah rendungan singkat kita saat ini hari ini Tuhan memberkatinya amin kita berdua Bapak di sorga yang kami sembah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus hambamu sudah menyampaikan firmanmu bagaimana iman Hana sungguh sungguh tekun setia kepadamu ya Tuhan biarlah kami ini sebagai ibu Hana yang setia yang taat yang tekun dan percaya kepadamu Tuhan Yesus saudara-saudaraku yang terkasih di luar sana kiranya Tuhan memampukan keluarga rumah tangga lepas rumah tangga menghadapi setiap pergumulan yang ada kiranya setiap keluarga mengerti dan paham bahwa rencana dan rancangan Tuhan di setiap keluarga rumah tangga kami adalah rancangan yang indah ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus semuanya hidup kami masa kekal kami kami serahkan hanya ke tangan pengasihan dirimu ajarlah kami Tuhan tuntunlah kami Tuhan agar kami selalu berjalan dalam kebenaran firmanmu Tuhan Yesus yang baik hamba juga berdoa untuk bangsa negara kami ini terima kasih Tuhan atas lawatanmu di dalam masa pandemik ini kami masih bisa ada masih boleh ada sebagaimana ada kami melihat betapa besar kasihmu penyertaanmu pemeliharanmu di dalam bangsa dan negara kami ini hamba juga berdoa untuk setiap pemimpin yang ada berkati urapin Tuhan agar setiap pemimpin kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam bangsa negara kami ini hamba juga berdoa ya Tuhan setiap pemimpin gereja yang ada kiranya menjadi gembala yang baik gembala yang setia untuk menggembalakan domba-domba Tuhan terima kasih Tuhan Yesus ampunin kami dari segala dosa pelanggaran kami agar dua permohonan kami ini berkenan di hadiratmu terpuji-puji lengkau dahulu sekarang selama-lamanya amin di hadiratmu di hadiratmu selamat menikmati di hadiratmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati